Cerita novel pengantin Proksi Jutawan, Ojo Lali di Subrek Sodara, Matur Nuun. Bab 1181, Zhao berlari terlalu cepat dan hampir tersandung di tengah. Suamiku, kenapa kamu di sini? Wanita gemuk itu meraih Tuan Zhao. Tapi kamu baru saja datang, aku mencarimu. Diam, Tuan Zhao dengan cepat melepaskan wanita gemuk itu, dengan keringat dingin di wajahnya dan berbisik dengan gugup. Saya baru saja menerima telepon dari pemiliknya, harus datang. Pemilik, wanita gemuk itu juga membeku. Dia tidak berharap misterius dan rendah hati ini muncul malam ini. Seseorang yang bisa membeli sepotong laut benar-benar kaya. Ya, pemiliknya, pemiliknya tidak pernah muncul sebelumnya. Dan sekarang tiba-tiba muncul. Aku selalu mendapat firasat buruk dia memintaku untuk datang. Tapi kenapa aku tidak bisa melihatnya? Zhao Zong melihat sekeliling. Segera, mata Tuan Zhao tertuju pada tubuh Holden. Tuan Zhao sepertinya tiba-tiba mengerti sesuatu, pupil matanya berkontraksi dan membesar dengan cepat, mungkinkah? Presiden Holden, kan? Tuan Zhao bertanya dengan ragu-ragu. Holden menyelipkan saku celananya dengan satu tangan, dia mengangkat bibir tipisnya dengan sikap merendahkan, dan berkata dengan acuh tak acuh, di masa depan, kamu tidak perlu datang lagi. Mendesis. Tebakan di hatinya terkonfirmasi. Kaki Tuan Zhao lemah. Ternyata misteri itu sudah menghampirinya. Dia adalah, Caibol Holden nomor satu di dunia. Tiga tahun lalu, Holden menghabiskan banyak uang di West Repal dan membeli sebidang laut. Wanita gendut itu dengan cepat berkata, Siapa kamu? Mengapa kamu menyuruh suamiku untuk tidak datang? Suamiku adalah bos di sini. Hanya ada satu orang yang dapat memerintah suamiku, dan itu adalah pria misterius. Kecuali kamu adalah pria misterius itu. Kata wanita gemuk itu dengan arogan. Tuan Zhao memandang istrinya di sebelahnya, dia hampir menangis, karena IQ istrinya benar-benar menyentuh, set, berhenti bicara, itu terlalu memalukan. Tuan Lu yang misterius. Apa? Wanita gemuk itu membesar seketika pupilnya. Dia memandang pria tampan itu dengan kaget. Dia ternyata misterius. Ini bukan hanya pria misterius, tapi juga Caibol nomor satu dunia. Holden, C.E.O. Lu, Tuan Zhao menambahkan. Wanita gemuk itu sedang menghisap, dan kemudian dia terus menggelengkan kepalanya. Tidak, dia tidak percaya, dia tidak akan pernah percaya. Wanita gendut itu melihat ke pintu yang tertutup lagi. Kapan putri Elena berhubungan dengan sosok hebat seperti Holden? Dia ingat apa yang baru saja dia lakukan, dan dia sepertinya telah didorong ke dalam jurang. Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Holden memasukkan tangannya ke dalam saku celananya, kelopak matanya yang tampan tertutup kabut es samar-samar, kamu tidak menggunakannya, dan ku harap kamu tidak akan muncul di depan mataku lagi di masa depan. Wanita gendut itu gemetar, betapa sombongnya dia sekarang. Dia sekarang malu, Lu, Tuan. Lu, maafkan aku, ini semua salahku. Aku tidak punya mata dan tidak tahu otak, tapi, tapi kamu benar-benar tertipu oleh Princes of Wonderland ini. Dia suka esti gadus. Jika Anda esti gadus seorang pria saya tidak peduli, tapi suami saya esti gadus olehnya. Dia memikatnya. Petik 2. Apa maksudmu? Aku tidak cukup menarik untuk mempertahankan wanitaku sendiri. Wanita saya memakai topi hijau untuk saya. Holden bertanya balik. Wanita gendut itu terkulai di karpet dengan wajah seperti abu. Holden menurunkan kelopak matanya dan melirik wanita gemuk itu untuk terakhir kalinya. Hati-hati di masa depan, saya orang spesial yang melindungi kekurangan. Jika ada yang berani memindahkan ide wanita saya, saya tidak hanya akan memotongnya untuk memberi makan anjing, tetapi juga menggeledah rumah. Jangan pukul aku lagi di lain waktu. Setelah berbicara, Holden membuka pintu kamar dan masuk. Wanita gemuk di luar. Apakah dia diisi dengan makanan anjing lagi setelah dia terkena kritik 10,000 poin? Suami, wanita gendut itu melihat ke arah Tuan Zhao untuk meminta bantuan. Dia tidak jauh lebih baik. Dia ingat bahwa dia telah melihat Princes of Wonderland beberapa kali, dan dia mungkin ingat dia saat itu. Bab 1182. Namun, bukankah Princes of Wonderland adalah putri Repal masa depan, kapan dia menjadi wanita Caebol Holden nomor satu dunia lagi? Tuan Zhao dengan cepat menghilangkan pikiran acaknya, dia harus lebih mengkhawatirkan dirinya sendiri. Princes of Wonderland jelas bukan wanita yang bisa dia idamkan. Kali ini kamu telah menyakitiku dengan sangat menyedihkan, bangun dengan cepat, cepat menghilang, jangan malu di sini, dan aku ingin menceraikanmu. Tuan Zhao pergi. Wanita gemuk itu segera bangkit dan mengejarnya. Suamiku, aku tidak ingin bercerai, tunggu aku. Di kamar presidensial, Elena sedang berdiri di balkon sambil memegang kantong susu kecilnya, dan ibu serta putranya sedang memperhatikan bintang-bintang. Pada saat ini, langkah kaki yang mantap terdengar dan Holden berjalan. Dia berjalan mendekat dan mengulurkan dua tangan yang kuat untuk langsung memeluk bungkus susu kecil itu. Kantong susu kecil meninggalkan pelukan lembut Elena, dan dengan cepat memprotes dengan suara susu, Ayah, aku ingin guru peri memeluknya. Elena mengulurkan tangan kecilnya untuk memegang kantong susu kecil itu, akan ku pegang. Holden mengangkat kelopak matanya yang tampan dan menatap Elena, dan bertanya dengan suara rendah dan magnetis, apakah dia berat untuk dipegang. Kantong susu kecil itu berumur tiga tahun, sekitar 30 kilogram, agak berat untuk dipegang. Jantung Elena melonjak, matanya yang cerah menatap pria itu, yang memasuki ruangan dengan kantong susu kecil dan berjalan ke tempat tidur besar. Pria jangkung dan lurus memegang kantong susu kecil di satu tangan, sangat santai dan kuat. Dikatakan bahwa Ayah adalah bonus, dan memang begitu. Ada lingkaran riak di pupil bersih Elena. Holden meletakkan kantong susu kecil di atas tempat tidur besar yang empuk. Albert, ini sudah larut, kamu harus pergi tidur. Albert mengangguk, dan kemudian dia memandang Elena. Peri guru, saya ingin minum segelas susu sebelum tidur, dapatkah Anda membantu saya menghangatkan segelas susu? Tentu saja saya bisa. Elena dengan cepat masuk ke dapur dan membantu kantong susu kecil itu mendapatkan susu panas. Melihat bayangan cantik Elena menghilang dari pandangannya, Holden berdiri merendahkan di samping tempat tidur dan melihat ketas susu kecil, Ayo bicara, kamu singkirkan guru peri kamu, apakah kamu ingin berbisik kepadaku? Albert dengan cepat menyingkirkan ekspresi tidak dewasa dan polosnya. Dia duduk bersila di tempat tidur besar dan berkata dengan dingin, Apa yang terjadi di luar sekarang, Ayah, apakah bunga persikmu yang buruk? Ibu bermasalah. Petik 2 Holden mengangkat alis pedang heroiknya. Jelas sekali bahwa wanita gendut itu telah diprovokasi dan dimanfaatkan oleh orang lain, jadi dia melakukan adegan pencuri yang mengutuk jalanan. Siapa utusan utama di baliknya? Huh! Albert memeluk dadanya dengan kedua tangan, dan mendengus dingin, Ayah, kataku, jika kamu tidak bisa menangani wanita di luar, maka aku akan membantumu menghadapinya. Masih ada orang, jika Anda berani untuk menyampaikan ide Anda kepada ibu saya dan menindas ibu saya di bawah hidung saya, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Albert, apa yang ingin kamu lakukan, Ayah? Apa yang aku lakukan adalah urusanku. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Saya telah menciptakan kesempatan untuk Anda malam ini. Kamu hanya perlu bertanggung jawab atas kecantikannya dan mengalahkan ibuku. Holden, nah, pembawa pesan di belakangnya diserahkan kepada nak. Albert, susu panas ada di sini. Kali ini, Elena datang dengan membawa secangkir susu panas. Albert dengan cepat beralih ke penampilan yang kekanak-kanakan dan imut. Dia mengambil susu dan berkata sambil tersenyum, Peri Guru, terima kasih, susunya enak. Bab 1183 Elena menyentuh kepala kecil Albert dengan penuh kasih. Ya, Albert perlu minum lebih banyak susu, susu akan menambah kecerdasan. Holden merasa bahwa kecerdasan anak ini tidak perlu ditambah, dia telah banyak berubah, negara. Holden melepas kakinya yang panjang dan berjalan ke kamar mandi. Kamu tidur dulu, aku akan mandi. Apakah dia benar-benar ingin tidur di sini? Ini kamarnya. Apakah dia pernah meminta nasihatnya? Elena merasa perlu berbicara dengan Holden. Dia bangkit dan menindak lanjuti di kamar mandi. Albert, kamu harus pergi tidur setelah minum. Peri Guru harus memberitahu ayahmu sesuatu. Hmm, baiklah. Elena dan Holden keduanya menghilang ke kamar mandi. Albert dengan cepat meminum susu panas di cangkir. Dia meletakkan cangkir dan mengeluarkan ponselnya. Albert mengetukkan jari-jarinya dengan cepat pada keyboard, dan dengan cepat mengunci ponsel wanita gendut itu, lalu meretas dinding pelindung ponsel wanita gemuk itu, dan menemukan informan pesan dari Sylvia. Sylvia mengirim menggunakan nomor anonim, tetapi ini tidak bisa lepas dari tatapan tajam Albert, segera layar ponsel menampilkan foto Sylvia dan informasi pribadinya. Jadi wanita ini, mata besar Albert yang mengintip menunjukkan sedikit niat membunuh yang menakjubkan, berani menindas ibunya, itu hampir mati. Maka dia hanya bisa menghabiskan waktu dengan Sylvia ini untuk waktu yang baik. Sylvia tidak muncul, dia adalah putri paling mulia di West Repal, dan dia sangat menyayangi bulunya. Dia takut dia akan muncul ketika dia muncul dan menyebabkan masalah yang tidak perlu. Tapi dia terus menunggu, dia melihat wanita gemuk naik ke atas untuk menemukan Elena dalam gaya mengutuk, dan dia sedang menunggu pertunjukan yang bagus. Namun, dia tidak menunggu dan menunggu siapapun, Sylvia memiliki firasat yang sangat buruk, dia merasa seolah-olah sesuatu yang buruk akan terjadi. Dengan bunyi, ding, saat ini, pintu lift terbuka dan wanita gemuk itu keluar. Sylvia, yang telah duduk di sofa di aula, mencerahkan matanya, dan kemudian dengan cepat mandek, gambar idealnya adalah wanita gemuk yang mengambil Elena yang kusut, tetapi mengapa wanita gemuk itu sendirian? Wajah wanita gendut itu bengkak, dan dia memakai topeng untuk menutupinya, tapi dia tidak benar. Pada saat ini, dua pejalan kaki yang baru saja menonton berlari dan bertanya pada wanita gemuk itu. Nyonya Zhao, bolehkah saya meminta Anda untuk menangkap pengkhianat Princes of Wonderland sekarang? Apakah Anda menangkapnya? Nyonya Zhao, apakah Princes of Wonderland benar-benar berselingkuh dengan suamimu? Wanita gendut itu hanya ingin segera pergi. Dia berkata dengan lantang, saya hanya salah paham, Princes of Wonderland tidak bersalah, dan dia tidak menyukai suamiku. Bagaimana ini bisa terjadi? Warna kulit Sylvia sedikit berubah. Wanita gemuk ini sangat cemburu, dan ini adalah tempatnya lagi. Dia harus berpegang pada Elena. Mengapa Elena harus tidak bersalah? Tautan mana yang salah? Pada saat ini, layar LCD di aula tiba-tiba menyala, dan teriakan centil seorang wanita terdengar, Oh, Tuan Zhao, Anda sangat menyebalkan. Anda punya istri, dan Anda masih memperlakukan saya seperti ini. Sylvia kaget, bagaimana perasaannya, suara ini tidak asing. Akrab seperti miliknya, Sylvia dengan cepat mengangkat kepalanya untuk melihat layar LCD di aula, wajahnya tiba-tiba berubah. Bab 1184 Sylvia tercengang, Ya Tuhan, apa ini? Dia melihat pertunjukan aksi hebat diputar di layar LCD di aula, dua sosok pria dan wanita terjerat bersama, pakaian mereka setengah pudar, dan penuh gairah, semuanya ambigu. Pria ini adalah Tuan Zhao, dan wanita ini bukanlah orang lain, melainkan Sylvia sendiri. Sylvia menatap wanita itu beberapa kali sebelum memastikan bahwa dia tidak pusing, dia benar-benar dirinya sendiri. Tapi, kapan dia terlibat dengan Tuan Zhao, dia bahkan tidak tahu ini. Mata Sylvia sangat tinggi, dan dia terus menatap Holden. Dia sama sekali tidak bisa meremehkan pria seperti Tuan Zhao. Sekarang melihat dirinya terjerat dengan Tuan Zhao, dia merasa ingin muntah. Apa yang terjadi? Siapa dia? Di mana dia? Apa yang terjadi? Sylvia merasa dunia ini hanya hayalan. Wanita gemuk dan para penonton juga mendongak, tepat pada waktunya untuk melihat video Sylvia dan Tuan Zhao menggulung si tiga TS di kamar hotel. Tuan Zhao menekan Sylvia, sayangku Sylvia, jangan bicara tentang wanita gemuk itu. Setiap kali saya melakukannya dengan wanita gemuk itu, saya merasa ingin muntah. Di mana dia memiliki kulit dan daging lembutmu. Petik 2. Sylvia tersenyum genit, wanita gemuk itu pasti sangat hampa, atau kau menceraikannya dan menikahiku, aku akan membiarkanmu menjadi menantu Wes Repal. Sylvia tidak bisa duduk diam lagi, dia tiba-tiba berdiri dan memerintahkan meja depan dengan tajam, cepat matikan, cepat matikan ini. Ada banyak tamu di lobi, dan semua orang melihat-lihat dan mengeluarkan ponsel mereka untuk mengambil gambar. Ya Tuhan, ini benar-benar serial yang berumur panjang, saya benar-benar memukul blockbuster aksi Putri Sylvia. Putri Sylvia ada di dalamnya, bukan, sama sekali tidak salah, seperti penggantian palsu, buruan syuting, dan unggah ke internet, Putri kami Sylvia dari Wes Repal telah mengirimkan video yang sangat bagus, dan jumlah klik di internet akan melebihi 100 juta setiap menit. Putri Sylvia tidak terlihat seperti orang yang jorok, dia terlihat murni. Faktanya Putri Sylvia tidak hanya licik, dia juga suka punya suami dan pergi. Pimpin suami orang lain. Ah, teriak Sylvia, dan dia bergegas ke meja depan hotel, cepat tutup ini, cepat tutup. Wajah Sylvia pucat, dia adalah Putri paling mulia di Wes Repal, dia cantik dan menyayangi bulunya, tapi sekarang dia merasa bulunya telah dicabut. Terlepas dari mana atau bagaimana video ini berasal, sekarang dia tersadar, video berwarna pasti akan tersebar di seluruh negeri. Tidak, tentu saja tidak, Sylvia, ternyata itu dirimu. Pada saat ini, wanita gemuk itu bergegas, menjambak rambut panjang Sylvia dan menamparnya. Sylvia tertangkap basah, pusing dan jatuh ke tanah. Kemarahan di hati wanita gemuk itu bisa dibayangkan. Dia menderita begitu banyak penghinaan dari Holden dan Elena sekarang, dan dia tercekik di dalam hatinya. Sekarang dia melihat video Sylvia dan suaminya rusak. Dia sepertinya menemukan pelampiasan dan melampiaskan semua amarahnya pada Sylvia. Bagaimanapun, dia toh tidak berjalan dengan baik, dan dia tidak akan membiarkan Sylvia pergi dengan baik, dan itu kesepakatan yang bagus. Bahkan jika dia mati, dia akan menarik putri Sylvia sebagai penyokong. Bab 1185, Sylvia, dasar jalan kecil, ternyata kau lah yang S3 ducet. Aku akan menuntun suamiku untuk melihat apakah aku tidak akan membunumu. Wanita gemuk itu mengertakkan giginya dengan ganas, dan memukul Sylvia dengan pukulan dan tendangan. Wow, para penonton tidak menyangka daya tembak wanita gemuk itu begitu dahsyat. Cepat tembak, putri Sylvia mengeluarkan buah persik. Setelah video R0, dia dipukuli oleh pasangan aslinya. Berita ini harus dibesar-besarkan. Kerumunan penonton membentak Sylvia. Sylvia melindungi kepalanya, memblokir wajahnya, dan berteriak dengan tegas. Jangan berkelahi, jangan tembak, aku sangat malu. Aku adalah putri yang paling terhormat. Kamu memperlakukanku seperti ini. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Wanita gemuk itu datang dengan kedua tangannya di atas pakaian Sylvia dan merobeknya. Pelacur kecil, gadis kecil yang tidak tahu malu, aku akan menanggalkan semua pakaianmu sekarang. Ini yang paling mulia di West Repal. Yang mulia, datang dan lihat semuanya. Datang dan ambil foto. Petik 2. Ini mungkin daya tembak yang Sylvia harapkan, tapi daya tembak wanita gemuk itu terkonsentrasi padanya. Sylvia merasa hari ini benar-benar hari yang luar biasa. Dia masih tidak tahu apa yang terjadi. Dia terlahir sebagai bangsawan, dan orang-orang di sekitarnya mencintainya. Dia tidak pernah dimarahi atau dipukuli. Tidak ada yang berani memperlakukannya seperti ini. Kemanapun dia pergi, dia mendukungnya dari kiri ke kanan, dengan lingkaran cahaya. Tapi sekarang semuanya hancur. Buah persik ini, video S3X tidak tahu dari mana asalnya. Dia benar-benar terlibat dengan manajer Zhao yang rendah hati. Dia dipukuli oleh wanita gemuk jalang ini, merobek pakaiannya, dan bahkan penonton ini mengeluarkan ponsel mereka dan menunggu, letakkan kamera di wajahnya untuk melihat ibu kota dari dekat. Seharusnya tidak seperti ini. Hari ini dia merancang Elena, dan Elena harus menanggung semua ini. Namun, semua ini telah dialihkan padanya. Ayolah, ayolah. Sylvia dengan putus asa menjaga pakaian di atas bajunya, berteriak. Pada saat ini, sekelompok pengawal berpakaian hitam bergegas masuk, dengan cepat menarik wanita gemuk itu, dan memblokir bidikan para penonton. Putri Sylvia, kamu baik-baik saja. Pengawal itu bertanya. Sylvia bangun karena malu. Sekarang dia sangat malu. Dia tidak peduli dengan topeng yang dia kenakan di wajahnya. Dia langsung merobek semua penyamarannya dan mengertakkan giginya dengan kejam. Sita ponsel mereka dan masukkan ke dalam, hapus semua foto yang diambil. Ya, putri, pengawal berpakaian hitam melangkah maju dan mulai merebut ponsel para penonton itu. Putri, meskipun Anda adalah putri, tetapi ponsel adalah privasi kami, bagaimana Anda bisa mengambil ponsel kami? Para penonton itu menolak untuk menyerah, dan membuat kekacauan dengan pengawal kulit hitam itu. Sylvia sama sekali tidak peduli tentang ini, dia menunjuk wanita gemuk itu dengan marah, hapus semua yang ada di telepon, dan dia tangkap dia untukku. Wanita gendut itu dengan cepat berteriak, kemarilah, datang dan lihat, putri Sylvia memiliki nyawa bijak, apakah ada raja di West Repal ini? Keluarga kerajaan benar-benar memukuli dan membunuh orang di depan umum, bagaimana kita orang kecil bisa hidup? Petik 2. Pemandangan itu berubah menjadi sepanci bubur, dan kedua tangan Sylvia yang menjuntai di sampingnya mengepal. Dia mencubit kukunya ke tangannya tanpa rasa sakit. Ini pasti hari paling memalukan dalam hidupnya. Ada banyak kebisingan di luar, tapi ruangan itu tenang dan hangat. Bab 1186 Elena tidak tahu apa yang terjadi di luar. Dia datang ke pintu kamar mandi, mengangkat tangannya dan mengetuk pintu. Segera ada suara magnetis yang dalam, masuk, tangan kecil Elena menyentuh kenop pintu dan mendorong masuk. Tubuh Holden yang tinggi dan lurus berdiri di depan wastafel, mengangkat jari-jarinya yang ramping untuk membuka kancing kemejanya. Kedua kancing di kemeja itu tidak dikancingkan, memperlihatkan tulang selangka S3 senya, Elena melihatnya sekilas, dan dengan cepat menghindari tatapannya. Dengan ahem yang jelas, dia berkata, Merlu, tidak baik bagimu tidur di sini malam ini. Holden meliriknya melalui cermin, jangan sopan. Sosok rampingnya berdiri di dekat pintu, dengan wajah kecil di sampingnya, seolah dia tidak memandangnya untuk menghindari kecurigaan, tetapi dari sudutnya dia melihat setengah dari wajah cantiknya. Wajah kecilnya memerah secara tidak wajar. Dia datang untuk mengusirnya. Mengapa buruk bagiku untuk tidur di sini? Tanyanya kembali. Dia dengan sengaja bertanya, Bapak, lu, menurutmu tidak apa-apa tinggal sendiri di kamar yang sama? Oh, kamu takut? Aku tidur denganmu? Apakah Anda takut saya berbuat curang dengan Anda? Begitu kalimat ini jatuh, Elena dengan cepat menoleh untuk menatapnya, dia tersipu dan mengangkat alisnya, Apakah Tuan Lu ingin bercinta dengan saya? Holden terus membuka kancing ke mejanya perlahan, Ya, tapi saya tidak suka memaksa orang lain, bahkan jika saya tidur, saya ingin Anda memberi saya tidur dengan rela. Heh, Elena tertawa kecil El, pes dan tersenyum, itu selalu baik bagi orang untuk memiliki mimpi. Tuan Lu menunggu. Petik 2. Ya, saya bangga karenanya, kucing susu kecilnya. Elena, aku telah menempatkan wanita itu di luar untukmu, dan aku adalah dermawanmu, jadi kamu memperlakukan dermawanmu seperti ini. Bapak, Lu, bahkan tanpamu, aku akan menyelesaikannya sendiri. Petik 2. Suara lembut wanita itu sedikit lebih jelas, dan alisnya yang jernih bahkan lebih menarik karena kecerdasan dan ketenangannya. Holden meliriknya, Apakah wanita itu mengatakan yang sebenarnya? Apa, Anda estigadus, pimpin suaminya, saya tidak punya. Oh, Holden melepas ke meja putihnya sambil tersenyum, kamu suka estigadus, untuk menarik pria. Elena mengangkat alisnya, berpikir bahwa dia memperhatikan bahwa suara dalam itu agak lembut. Tetap saja, kau tidak bersalah dalam penampilan, tapi dalam tulangmu, sangat tidak bermoral. Kedua tangan kecil Elena yang tergantung di sampingnya dengan cepat mengepal menjadi kepalan bubuk. Meskipun kata-kata ini diucapkan oleh wanita gendut, sekarang berulang kali dipertanyakan olehnya, yang memalukan dan memalukan. Holden, kamu, sebelum dia selesai berbicara, matanya tiba-tiba menjadi gelap, dan pria itu melemparkan ke meja putih yang telah dia lepas ke kepala kecilnya. Begitu bajunya dilepas, pakaian tipis itu masih ternoda oleh suhu hangat pria itu, serta aroma pria yang bersih dan maskulin. Wajah kecil Elena memerah. Dia, dia benar-benar melempar ke meja itu ke kepalanya. Ada bau harum di hidungnya, Elena mengulurkan dua tangan putih kecil dan dengan panik merobek ke meja putih di atas kepalanya, matanya yang cerah dan jernih menatap tajam. Pada pria itu, Holden, apa yang kamu lakukan? Holden melihat rambutnya meledak, dan matanya basah, masih terpancing seperti itu. Cakar kucing susu kecil menggaruk jantungnya. Bab 1187 Holden perlahan mengangkat bibir tipisnya. Lain kali kamu pergi keluar untuk memprovokasi seorang pria, hukumannya tidak akan begitu ringan. Ini gila, Elena merasa perlu untuk berdebat dengannya. Holden, kamu telah melihat Tuan Zhao di sore hari, dan saya tidak pernah berbicara dengannya. Bagaimana saya bisa estigadus dia? Tentu saja Holden tahu bahwa Tuan Zhao, dan dia tidak mengaitkannya, menarik Zhao itu. Tetapi Zhao itu, dia selalu merasa putus asa untuk melihatnya. Ketika dia memotret, mata Zhao tertuju pada tubuhnya, dan tidak mau berputar. Holden merasa bahwa dia memamerkan pesonanya padanya. Tiga tahun kemudian, dia tidak perlu mengaitkan jari-jarinya lagi. Orang-orang itu akan menjadi menteri di bawah sek-ersnya. Pada saat ini, Holden mengulurkan ibu jari dan jari telunjuknya di sabuk logamnya, menatap wanita itu dengan mata sipit yang dalam, dan mengucapkan dua kata dari bibir tipisnya, keluar. Apa, ini kamarnya? Mengapa dia memerintahkannya seperti seorang Tuan? Holden, tidak ingin keluar. Holden mengangkat alis pedang heroiknya, alisnya yang sempit beriak seperti pria dewasa, mengetahui kamu ingin melihatku, biarkan kamu melihatnya sekarang. Saat dia berkata, dia menyikat, dan menarik B3i di sekitar waksudnya. Ah, Elena berbisik dan melompat keluar dengan cepat. Pintu kamar mandi di belakangnya tertutup, dan tawa rendah Holden segera datang dari dalam, dia menertawakannya. Elena mengulurkan tangan kecil untuk menutupi wajahnya, wajahnya sangat panas, dia ingin mengusirnya, tetapi dia tidak berharap untuk mengirimnya ke pintu untuk menyesuaikan pertunjukan. Sayang sekali, Holden mandi air dingin, dia mengenakan jubah mandi putih hotel. Rambut pendek basahnya jatuh di dahinya. Dia tampak sangat muda dan tampan dengan kabut air. Elena tidak ada di kamar dan pergi ke restoran untuk minum air. Dengan bunyi, ding ponsel Holden berdering. Dia mengkliknya, dan dengan cepat melihat berita penting malam ini. Semua majalah Mingguan Hiburan Utama di West Repal bekerja lembur agar tidak menjadi berita utama. Putri Repal Sylvia memecahkan persik. Video berwarna, bersedia untuk penuh kasih sayang. Wanita yang luar biasa. Holden mengklik tautan, buah persik Sylvia, insiden S3X telah melumpuhkan semua situs utama. Di saat yang sama, ada juga Sylvia yang memerintahkan para pengawal berpakaian hitam untuk merampas HP rakyat dengan wajah garang. Dan video penangkapan wanita gendut itu benar-benar sebuah batu. Ribuan ombak diaduk, dan seluruh Repal tidak bisa tidur malam ini. Banyak netizen meninggalkan pesan satu demi satu. Apakah itu dia? Apakah benar putri Sylvia kita yang paling mulia? Ya, itu dia. Putri kita yang paling mulia Sylvia sebenarnya menjalin hubungan dengan pria yang sudah menikah. Ternyata pria ini punya istri. Ya, dia adalah putri kami yang paling menawan dan polos. Sylvia, dia mementaskan drama yang mengubah wajah untuk kami. Silakan lihat ekspresinya yang merajuk. Klik dengan hati-hati. Itu akan menakut-nakuti serial anak-anak. Di internet, satu demi satu, Sylvia merobek ekspresi jahat penyamaran dan membuat gambar dan emotikon yang dinamis. Sylvia di atas benar-benar menumbangkan semua gambar, mengungkapkan sisi paling mengerikan dan ganas. Tentu saja, persik antara Sylvia dan Tuan Zhao menyebar dalam sekejap dengan kecepatan cahaya. Wah, sosok putri Sylvia memang bagus. Tampaknya sepatu tidur putri Sylvia juga yang terbaik. Putri Sylvia, tolong lihat aku. Bagaimana kalau aku menjadi suamimu? He he. Bab 1188, bagaimana kalian bisa menajiskan? Kotor putri Sylvia kita yang cantik dan polos. Jangan dengarkan mereka, putri Sylvia, tolong lihat aku, saya belum menikah. Tidak ada pasangan asli untuk mengalahkan Anda, dan tidak ada pasangan asli untuk berbaring di pakaian Anda. Orang-orang gelap dan malang itu semua muncul di internet dan meninggalkan pesan kepada Sylvia, yang sangat menyakitkan. Aliran kata-kata merekomendasikannya sebagai permaisuri. Malam ini di West Repal harus menjadi malam tersibuk selama bertahun-tahun. Saya khawatir sekarang seluruh keluarga kerajaan terang-benderang dan sangat populer sehingga beberapa orang sibuk dengan PR sepanjang malam. Bulu-bulu yang dikumpulkan Sylvia selama 20 tahun terakhir, dan topeng yang dia kenakan di wajahnya, persis seperti itu, Albert merobeknya. Holden meletakkan telepon, dia menatap tanpa daya ke kantong susu kecil yang tergeletak di tempat tidur. Dia membiarkannya pergi dan melakukannya, tapi dia membuat terlalu banyak suara. Holden duduk di tempat tidur dan berkata, Albert, bangun, jangan tidur. Saat ini, Albert masih tertidur. Albert sudah tertidur. Mendengar suara ayah, dia berbalik dengan linglung, tanpa membuka matanya, Ayah, apa yang terjadi? Anda telah menyebabkan gempa bumi di West Repal. Apakah Anda masih ingin tidur? Jika tebakanmu benar, sekarang tim hubungan masyarakat medali emas keluarga kerajaan dan peretas komputer papan atas sedang mencarimu dengan panik. Kata Holden, Albert benar-benar mengantuk. Wajah merah jadi gioknya sangat merah sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak ingin membunuhnya dengan keras. Dia berkata dengan cemas, tidak apa-apa, biarkan mereka melempar dan pergi. Bagaimanapun, mereka melihat ke seluruh dunia menang tidak menemukan saya. Holden tidak bisa berkata-kata, Albert, Sylvia itu menjebak ibumu, jadi kamu bisa memberikan video kepada orang lain. Saya hanya mendengar tentang gambar, Anda adalah video saat Anda merekam. Mengapa Anda tidak bisa bersabar? Albert mengerutkan mulut kecilnya yang berwarna merah muda. Saya mengatakannya sejak lama, siapapun yang menindas ibuku tidak akan berakhir dengan baik. Ini hanya pelajaran kecil. Mengapa Holden merasa bahwa anaknya adalah orang gila yang memanjakan ibunya? Apa yang dapat dia lakukan? Wanita dan putra keluarga hanya dapat terus melakukannya. Biarkan Albert merasa bebas untuk bermain dengan berani. Apa konsekuensinya? Dia hanya bisa membantu sebagai seorang ayah. Pergi tidur. Holden meletakkan selimut itu pada putranya. Albert segera tertidur. Holden bangkit dan pergi ke balkon. Dia mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor Smith. Segera akhirnya terhubung, dan Smith tahu untuk pertama kalinya bahwa pangeran cilik Albert telah membuat masalah dengan keluarga kerajaan Repal. Tuan muda, saya mendengar bahwa Roderick sangat marah. Dia telah menghabiskan banyak uang untuk menghubungkan sepuluh besar dunia. Peretas komputer sedang mencari Tuan Muda, jaring yang luar biasa ini. Selama Tuan Muda menunjukkan sedikit jejak, dia akan ditangkap. Petik 2. Holden mengerutkan bibir tipisnya. Dia masih memiliki kepercayaan pada putranya. Albert tidak akan menunjukkan jejak apapun. Tapi demi keamanan, perhatikan keluarga kerajaan. Ya, keluarga kerajaan, Sylvia sudah menangis di pelukan anak buah Wei. Ayah, Ibu, kamu harus membantuku kali ini. Buah persik itu, video S0X itu palsu. Sama sekali bukan saya. Wajah channel Ncubin Wei jelek, Sylvia dibesarkan olehnya. Dia tidak pernah melakukan kesalahan selama bertahun-tahun, tetapi dia tidak berharap untuk melakukan jungkir balik yang hebat kali ini. Bab 1189, Roderick adalah yang paling marah. Dia sudah menghancurkan semua yang ada di ruangan itu. Stuart terlalu takut untuk datang, karena dia tahu bahwa begitu dia datang, dia akan menjadi samsak tinju. Roderick pasti akan memukul dan menendangnya lagi. Memarahinya karena makan boros. Tuhan, kejadian ini sangat rumit. Itu sudah menyebabkan kerusakan besar dan berdampak pada reputasi putri Sylvia, bisik menteri humas. Roderick memerah karena marah, dan langsung memarahi. Persik itu, video S3X, Ya, wanita itu sama sekali bukan Sylvia. Buat pernyataan, cepat buat pernyataan. Petik 2. Menteri humas terlalu takut untuk berbicara. Buah persik itu. Video R0TX terlalu nyata. Saat ini, bahkan jika putri Sylvia mengatakan bahwa dia tidak ada di tempat itu, tidak ada yang mempercayainya. Singkatnya, kali ini Sylvia terluka parah. Ya, Tuhan, kami pasti tahu bagaimana melakukan hubungan masyarakat, tetapi tugas yang paling mendesak sekarang adalah menemukan penghasut di balik layar. Soal penggiatnya, Menteri humas merasa ngeri, Tuhan, penghasutnya benar-benar jenius, peretas komputer papan atas semuanya telah dipanggil oleh kami. Orang ini secara tidak terduga berada di luar sepuluh, tetapi tekniknya jelas di atas sepuluh. Aku benar-benar belum pernah mendengar bahwa ada sosok yang kuat dan sesat sekarang. Roderick tiba-tiba berdiri, tidak peduli siapa penghasutnya, dia akan ditangkap dan dibawa kepada saya dengan segala cara malam ini. Dia berani menghitung tubuh Sylvia dan menjungkir balikkan seluruh keluarga kerajaan dan seluruh West Repal. Saya harus mengajarinya, aku tidak akan membiarkan dia pergi. Ya, Tuhan, Roderick, channel Ncubin WI dan Sylvia datang ke ruang kerja. Sekarang sepuluh peretas komputer teratas di dunia semuanya berkumpul bersama. Masing-masing memiliki komputer, dan beberapa angka dengan cepat melompat ke layar komputer. Mereka semua mencari ide Albert. Namun, tidak ada yang tercapai. Bagaimana, apakah kamu menemukannya? WI mendesak. Sylvia tampak murung, bisakah kamu melakukannya? Sudah satu jam, dan kamu belum menemukan jejaknya. Petik 2. Salah satu peretas komputer memiliki ekspresi serius, putri Sylvia, yang terakhir ini terlalu kuat. Dia dapat mengganti beberapa ide dalam satu detik dan secara otomatis melakukan anti pelacakan. Tidak bisa diprediksi, kita tidak bisa menguncinya sama sekali. Petik 2. Sylvia menggigit gusinya dengan marah. Kapan dia melakukan perubahan ini? Negara. Tiba-tiba seorang peretas berseru, ini tidak baik, ada gangguan peretas. Dengan, ledakan, komputer peretas dengan cepat menjadi hitam, dan tanda X besar perlahan muncul di layar. Segera setelah itu, dong dong dong, sembilan komputer peretas lainnya mengikuti layar hitam, dan X besar juga muncul di atasnya. Apa yang terjadi? Semua orang yang hadir tercengang, dan melihat ke sepuluh komputer dengan layar hitam di depan mereka dengan tak percaya. Mereka adalah sepuluh besar peretas komputer di dunia. Seseorang meretas komputer mereka langsung di bawah hidung mereka. Orang ini sangat sombong. X-X ini, yang masih memancarkan udara hitam, melambangkan, peringatan. Ada apa? Siapa yang meretas komputer Anda? Apakah itu penghasutnya? Apakah dia muncul? Roderick bertanya dengan kaget. Tidak, ini bukan pemicunya. Ini orang lain, cabul lain. Negara telah muncul. Di lingkaran kami, X adalah peringatan terakhir yang dikirim oleh Raja. Cabul ini, negara memperingatkan kita untuk segera berhenti dan tidak ikut campur dalam masalah ini. Ayo cepat pergi. Bab 1190-10 peretas komputer mengemasi barang-barang mereka dan langsung memutuskan hubungan. Roderick, Wei dan Sylvia semuanya tercengang. Mereka tidak memahami lingkaran peretas, mereka hanya tahu bahwa telah terjadi perubahan lain. Para peretas komputer ini ketakutan dengan sikap tersebut, dan mereka akan melarikan diri. Kamu berhenti? Jangan pergi. Siapapun di antara kamu yang pergi akan memeriksa yang ini. Oh tidak, itu dua orang mesum. Apakah kamu bodoh? Roderick ingin menghentikan mereka. Tapi para peretas komputer ini telah menyelinap pergi. Lord Roderick, maaf, kali ini kami benar-benar tidak dapat membantu Anda. Kami tidak dapat menemukan penghasutnya, dan kami diselewengkan oleh X negara bagian menjadi sasaran. Kami sama sekali tidak sama dengan keduanya. Kedua pasang tangan ini bekerja bersama, dunia tak terkalahkan bagi mereka. Seorang peretas komputer dengan ramah membuju, Tuan Roderick, saya menyarankan Anda untuk melupakan ini, jangan sampai Anda mendapat lebih banyak masalah. Para peretas komputer ini menghilang tanpa jejak. Telinganya jernih, Roderick merasa hatinya kosong, dia mundur selangkah dan jatuh ke sofa. Wei dengan cepat berkata, Tuhan, masalah ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Orang ini berani menjebak Sylvia dan membuatnya menderita duka dan luka seperti itu. Kita harus menemukannya. Petik 2. Jika Anda memiliki kemampuan, Anda dapat menemukannya. Bagaimanapun, saya tidak memiliki kemampuan untuk menemukannya. Roderick mencekiknya dengan suara bulat. Channel Ncubin Wei membeku. Setelah bertahun-tahun, Roderick tidak mengatakan hal-hal yang begitu serius padanya. Baru-baru ini, putra dan putrinya, Stuart dan Sylvia, bergiliran, dan Roderick tidak lagi menghargainya seperti sebelumnya. Ayah, lalu Sylvia melangkah maju. Dia ingin bertingkah seperti bayi dan membiarkan Roderick melanjutkan penyelidikan. Tapi Channel Ncubin Wei adalah wanita yang sangat cerdas. Dia sudah melihat bahwa Roderick tidak sabar, jadi dia melirik Sylvia sekilas. Sylvia segera tutup mulut, melihat ibu dan putrinya telah berhenti. Raut wajah Roderick sedikit meredah. Ini adalah akhir dari masalah ini. Saya akan biarkan tim humas mengeluarkan pernyataan untuk mengklarifikasi dan membersihkan Sylvia. Selama ini Sylvia tidak keluar. Diam. Dua hari kemudian, putra saya dan Princes of Wonderland akan bertunangan. Selama waktu ini, saya tidak ingin ada yang memberi saya ember lagi. Apakah kamu mengerti? Sylvia mengangguk dengan cepat. Aku kenal ayahku. Maaf. Oke, kamu akan menggunakan otakmu saat melakukan sesuatu di masa depan. Jangan minta saya untuk menghapus pantat Anda setelah Anda setiap saat. Roderick pergi. Roderick pergi, wajah anak perempuan Wei dan Sylvia dengan cepat berubah menjadi gelap, dan dia berkata, Ibu, saya pikir ini pasti ada hubungannya dengan Elena. Saya ingin menjebaknya, tetapi saya marah. Semuanya kacau. Petik 2 Wei merenung sejenak, saya telah mengirim seseorang untuk menyelidiki Elena. Elena sangat pendiam malam ini. Bukan dia, seharusnya tidak ada peretas sesat di sekitarnya. Petik 2 Lalu dua orang mesum ini, mereka berasal dari mana? Jelas mereka melindungi Elena untuk berurusan denganku. Chenol Ncubin Wei dan Sylvia tidak bisa memikirkan dua perubahan ini. Bahkan jika kepala mereka patah, peretas negara akan menjadi dua anak berusia tiga tahun, dan putra Elena dan Holden. Chenol Ncubin Wei berkata, Masalah ini berakhir di sini. Fokus kami masih pada pertunangan dalam dua hari, saat Diana akan muncul. Ngomong-ngomong tentang Diana, dia telah mengingat ayah selama bertahun-tahun. Ibu, lihat nada bicara ayahnya sekarang, dia bahkan mengabaikan kita untuk melihat Diana di pertunangan. Chenol Ncubin Wei dengan dingin mendengus, jangan khawatir tentang ini untuk saat ini. Saya juga berpikir saya akan bertemu Diana untuk sementara waktu, permusuhan darah antara orang-orang kita yang menghebohkan dan negeri kuno-negeri ajaib akan dihitung. Aku kenal ibu itu, di kamar presidensial, Holden menerima telepon dari Smith. Dia tahu bahwa sesuatu pasti datang dari keluarga kerajaan. Holden menekan tombol untuk menghidupkan, dan suara Smith berlalu dengan cepat. Dengan kegembiraan, Tuan Muda ada berita besar.